Presiden Jokowi menitipkan pesan penting kepada calon presiden dan calon wakil presiden yang hadir di Musyawarah Nasional ke-17 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Solo. Ada pun pesan penting Jokowi kepada para capres dan cawapres untuk menjaga situasi tetap aman. Dalam acara Munas HIPMI, Senin 21 November 2022, hadir sejumlah pejabat yang digadang-gadang sebagai capres dan cawapres. Mereka diantaranya Ketua DPR Puan Maharani, Gubernur Jawa Tengah Janjar Pranowo, hingga Menteri BUMN Erick Soehir. Sayanya titip kepada calon-calon presiden, calon-calon wakil presiden yang juga hadir di sini. Saya tidak mau sebut siapa. Tapi tadi secara belak-belakan Pak Menteri Investasi sudah sampaikan. Jadi saya enggak usah mengeluang. Saya titip, dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita harus semua menjaga agar kondisivitas situasi politik itu tetap adem kalau bisa, kalau enggak bisa paling banter ya anget tapi jangan panas. Dalam acara tersebut, Menteri Investasi sekaligus Ketua Dewan Pembina HIPMI, Bahlil Lahadalia, sempat menyinggung Puan, Janjar, hingga Riktohir sebagai capres dan cawapres. Bahlil memuji ketiga orang tersebut di hadapan Presiden Jokowi sambil berkelakar. Para peserta Munas HIPMI pun dibuat riul dengan ucapan Bahlil. Aku mau nanya siapa? Dan satu-satunya capres yang sudah punya tiket partai hanya Mbak Puan. Ya Pak Erick ini juga capres atau cawapres Pak Erick. Cuman partainya masih sosok lah kira-kira begitu. Tapi saya lihat harusnya cerca harapan untuk bisa menuju ke sana. Soalnya Mbak Puan sama Pak Ganjar. Tapi tadi Pak, saya lihat Pak Ganjar sama Mbak Puan jalan berbarengan menjemput Mbak Puan. Insya Allah mungkin kalau tidak salah satu mobil Pak. Saya bilang kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!